Intro Kembali Anda menyaksikan di Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tinggal beberapa bulan lagi. Meski hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, ternyata masih banyak warga yang belum mengetahui prosedur atau tata cara pemilihan. Meski pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 sekian dekat, namun masih banyak warga Kabupaten Pati yang belum mengetahui prosedur dan tata cara Pilkada yang diikuti oleh pasangan calon tunggal. Meski sudah banyak yang mengetahui jika pasangan tunggal nantinya akan dilawankan dengan kotak kosong, warga masih belum memahami seperti apa cara pemungutan suara yang akan dilakukan. Banyak warga yang masih mengira, Jika hanya ada satu paslon, maka paslon tunggal tersebut otomatis akan memenangkan Pilkada. Padahal warga bisa memilih kotak kosong jika tidak setuju dengan paslon tunggal tersebut. Tahu cuma satu kayaknya, Pak Arianto, calon bubarinya sama Pak Saipul Arifin ya, nanti kayaknya dimusuhkan atau dirivalkan sama kotak kosong. Setahu saya seperti itu. Calonnya calon tunggal, tidak saja ngertinya, tidak tahu lainnya. Kalau calon tunggal lawannya kan kotak gitu aja, ngertinya. Sudah gitu aja ngertinya. Prosedurnya seperti apa belum dikasih, ngerti. Cara pemilihannya saya sementara belum tahu. Tinggal nanti sosialisasinya seperti apa ke masyarakat sampai sekarang kan, sosialisasinya saya belum pernah tahu dan belum pernah dengar seperti apa nantinya lah. KPUD Pati mengaku sudah beberapa kali melakukan sosialisasi. Hanya saja intensitasnya belum terlalu banyak dan belum menyeluruh. KPU akan meningkatkan kegiatan pendidikan politik baik secara langsung maupun tidak langsung, agar warga bisa mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta memahami konsekuensi dari pilihannya. Kita memang sebetulnya sudah banyak melakukan kegiatan ya, terkait dengan penggunaan hak pilih. Nanti kita akan melakukan sosialisasi, baik melalui media elektronik, baik itu di televisi, di radio, maupun di media cetak. Kita beritahu akan hak dan kewajibannya, dan tentu saja konsekuensi-konsekuensi terhadap pilihan yang dilakukan oleh masyarakat. Minimnya sosialisasi dari KPUD Pati membuat warga kebingungan. Warga berharap KPU bisa lebih intensif dalam melakukan sosialisasi, sehingga nantinya warga bisa memilih sesuai pilihan yang mereka harapkan. Henry Agusta melaporkan untuk NET.